Mirsa sejumlah nasabah dari sebuah perusahaan asuransi jiwa melaporkan pengelola dan pimpinan perusahaan karena gagal bayar. Total kerugian dari para nasabah mencapai 50 miliar rupiah. Para nasabah dari perusahaan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Kresna Kresna Life mendatangi sentra pelayanan 1 atap Polda Metro Jaya untuk melaporkan pengurus serta pimpinan perusahaan. Kuasa hukum para nasabah mengatakan laporan ini yang kedua sehingga pihaknya meminta agar orang-orang yang dilaporkan diwajibkan hadir. Selain itu, para nasabah juga telah melakukan somasi kepada Otoritas Sejasa Keuangan atau OJK serta meminta Presiden Joko Widodo untuk mengawasi kinerja OJK. Para nasabah sendiri berharap agar uang mereka segera dikembalikan dan meminta kepolisian segera untuk memeriksa para terlapor. Perlu menegaskan bahwa ini adalah laporan kedua terhadap mereka yang mereka harus wajib untuk menghadiri apabila nanti diperiksa karna ini sudah terlalu berlarut-larut apapun nanti mereka harus siap mempertanggungjawabkan ini. Bagi kami, kejadian ini sudah terlalu lama, makanya kami melakukan laporan pidana dan tidak akan hanya sampai di sini kami akan mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lain yang masih kami juga akan mencoba mensomasi. Kami sudah mensomasi OJK karena OJK terlalu berbelit-belit, tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap kresna lain. Bagaimana mungkin OJK melakukan pencabutan sanksi terhadap kresna lain, sementara korban masih banyak yang... Terima kasih.